Oke, balik lagi sama gue Maul, content marketing strategist dari Werina Sian. Nah, di video first impression kali ini gue mau ngasih liat jam terbaru dari Koros, yaitu Koros Apex 2 Pro. Nah, mau tau gimana first impression gue terhadap jam yang satu ini? Langsung aja cek videonya. Oke, pertama gue mau bahas dulu dari dust-nya atau box-nya. Kita liat ada apa aja. Jadi yang pertama disini ada tulisan Koros Apex 2 Pro. Terus, oke disini ada Discover Potential. Ada Explore Perfection. Nah, ini dia. Kalau kita liat disini, ada Connect with 5 Satellite System and Dual Frequency Support. Nah, kalau nggak salah yang kemarin gue dikasih tau tuh, dia udah dual satellite atau gimana. Kayaknya nanti bakal gue cek lagi di video review. Terus, disini penggunaan reguler-nya itu 30 hari lebih lama dari Apex 2. Dan 75 jam untuk standar GPS tracking. Terus, disini ada Next Generation Accurate Heart Sensor. Advanced Global Offline Maps for Onward Navigation. Terus, disini ada 1,3 inch untuk Sapir Screen dan Titanium Bezel. Terus, disini juga ada Full Training Plan dan Workout Support. Wide Range of Activity Mode dan Third Party Integration. Oke. Oke, kita mulai buka aja. Oke, kita liat di dalamnya ada apa aja. Oke, pertama disini ada buku-bukunya. Kayak biasa, disini ada tulisan. Ini kayaknya atlet Koros. Terus, disini scan QR code with the Koros app to download workup program for free to your watch and start training today. Oke, jadi disini ada workout video yang disediain untuk kita dari Koros yang gratis. Jadi, disini ada 3 workout. Nah, yang pertama disini ada 5K Speed Improvement Workout. Terus, ada Hill Fartway Workout. Dan Mountain Running Strength Workout. Jadi, disini ada 3 workout yang bisa kalian coba. Terus, kita cek lagi. Tadap aja. Congratulations and thank you for choosing Koros. Our team is always ready to help you. Oke, nah disini ada tulisannya for a complete user guide, visit support.koros.com slash Apex 2. Oke. Hmm, disini ada tulisannya Koros Apex 2. Oke, disini ada sticker, sticker Koros. Terus, disini ada tulisan Explore Perfection. Sticker juga. Terus, disini product safety and warranty. Oke, disini banyak banget lah ya tulisannya. Dari berbagai macam bahasa. Kita lewatin aja. Langsung kita buka. Nah, ini. Ini dia. Jam Koros Apex 2 Pro. Yang kemarin dibilangnya ini spesial. Spesial kenapa? Karena kita dikirimannya yang warna hijau. Jadi, Koros Apex 2 Pro ini ada 3 warna. Yang gue tau itu ada warna hijau. Seperti yang gue pegang ini. Terus, ada juga yang warna hitam dan warna abu-abu. Oke. Tapi sebelum kita bahas jamnya, ada yang ketinggalan. Jadi, di paling bawah itu ada chargeran. Jadi, gimana mau ngecas? Kalau kita nggak punya chargerannya. Jadi, ini dia chargerannya. Oke. Caranya sama lah ya. Sama kayak jam Koros lainnya. Nggak ada perbedaan. Oke. Langsung aja kita ke jamnya. Jam ini, karena tangan gue kecil. Dia ukuran tuh 46mm ya. Jadi, gue belum pernah coba nih. Kira-kira kegedean nggak ya? Kalau pakai jam 46mm. Kalau silikon, gue nggak tau nih. Tangannya itu, tangan gue ini ada lubangnya atau nggak. Tapi kalau kita pakai yang nilon. Jadi, kayak... Kemakai gelang gitu. Kita coba. Sisanya sih kayaknya banyak ya. Tapi nggak tau nih, lebihnya seberapa. Kita bikin. Oh, oke. Ternyata nggak berlebihan banget. Jadi, 46mm masih cukup. Gue kira bakal... Si... Strapnya ini bakal lebih ke atas gitu. Kelebihan ternyata nggak. Jadi, untuk... Tangan yang biasa pakai 42mm. Pake yang 46mm. Kalau pakai yang nilon, kayaknya masih pas. Dan... Warna hijaunya juga... Bukan hija yang nyala ya. Jadi, kayak... Milit... Army-army gitu kali ya. Jadi, hija yang agak gelap gitu. Oke. Ini strapnya nilon. Gue juga pertama kali pakai jam yang... Strapnya nilon. Biasanya pakai silikon. Terus, di sini ada tulisannya... Explore Perfection. Oke. Oke. Di sini juga ada apa aja. Di balik jamnya. Kita lihat. Oh, ini... Hater sensor. Kayak biasa. Terus, ini ada tulisan... Titanium dan Sapir. Nah. Titanium ini... Kalau yang gue baca... Dia... Titanium bezel. Jadi, bezel ini Titanium. Dan Sapir ini untuk screen-nya. Di sini juga ada port charging-nya. Terus, ada tulisan... Kalau kalian bisa lihat di sini... Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi, di sini tuh ada tulisan Water Resistant. 5 ATM. Terus, di sini ada tulisan sensor-nya kayaknya ya. Jadi, ada Baro, Sapir, Dual... Dual Frequency... Dual Frequency... GNSS. Oke. Terus, kalau... Di sini juga ada tulisan Coros Apex 2 Pro. Jadi, kalau kalian bingung... Misalkan di foto... Eh, ini jam apa sih? Kalian bisa lihat aja di sini. Ada tulisan Coros Apex 2 Pro-nya. Oke. Kayak yang gue bilang... Gue juga baru pertama kali... Pakai jam dari Coros... Selain Coros Space 2. Nah, ini perbedaan dari Coros Space 2. Dia tuh ada 2 tombol doang kalau Coros Space 2. Nah, kalau ini ada 3. Kalau 3 tombol ini... Sebenarnya tombol yang atas... Cuma buat lampu doang. Jadi, kalau di Coros Space 2 kan... Nggak ada tuh tombol lampu kalau di sini ada. Dan, kayak biasa di sini ada fitur auto-lock. Jadi, kalau kita mau scroll... Terus, tekan dulu... Baru dia bisa. Dan... Coros Apex 2 Pro ini... Coros Apex 2 juga... Jadi, dia tuh udah touch screen. Jadi, tinggal kita swipe, swipe, swipe... Scroll, scroll, scroll. Jadi, enak. Dia udah touch screen lah. Terus... Oke, di sini... Kita lihat dulu kali ya. Di sini ada apa aja datanya. Data di jam. Di sini ada kalori. Ada exercise time ya. Kalau nggak salah ini. Terus, di sini ada step. Ada floor. Ada running performance. Di sini juga ada... Kayak... Sages gitu. Kalau kalian udah fully recovered. Terus, di sini ada heart rate. Ada sleep data. Ada elevation. Terus, di sini juga ada... Yang namanya... Jam... Yang menandakan sunrise dan sunset. Mungkin... Kalau kita di perkotaan kayak gini. Yang kehidupannya di perkotaan. Atau pemakaian hari-hari biasa. Ya, ini... Kayaknya fiturnya nggak terlalu berasa. Tapi, kayaknya kalau kita di outdoor. Kita jadi tahu... Eh, sunrise itu... Matahari terbit itu jam berapa sih? Matahari terbenam itu jam berapa sih? Jadi, bisa kita prepare gitu. Untuk... Mungkin mendirikan tenda atau yang lain-lain ya. Karena gue belum pernah... Aktivitas outdoor kayak di gunung gitu. Jadi, gue nggak terlalu paham. Terus... Oke, kita ganti. Kita cek lagi. Di sini ada barometer. Terus, di sini ada temperatur. Terus, di sini ada training plan. Terus, mana lagi tadi? Oke, kita cek lagi di sini. Oke, di sini ada notifikasi dari handphone. Nah, oke. Lanjut lagi ke... Mana ya? Kita mau buka apa lagi? Oke, kita buka ini dulu. Ada apa aja? Ada support profile apa aja yang ada di jam tangan Chorus Space 2 ini. Eh, sorry. Chorus Apex 2 Pro. Keseringan pakai Chorus Space 2. Jadi, suka nyebutnya Chorus Space 2. Di sini kita ada run, ada indoor run, ada trail run, ada track run. Jadi, untuk lari aja dia ada 4 mode. Yang indoor ini biasanya untuk treadmill atau virtual run. Terus, di sini ada trail. Terus, di sini ada track. Kalau kalian mau lari di track. Terus, di sini ada hike, ada walk, ada multi-pitch. Multi-pitch ini, kalau gue cek cari olahraga multi-pitch itu apa. Ngelasih sih kayak daki gitu ya. Kayak panjat nebing gitu. Di sini ada mountain climb, ada bike. Terus, open water. Jadi, juga dia udah bisa berenang di laut. Ya, sekedar benang. Bukan untuk menyelam. Di sini ada speed surfing, ada windsurfing. Terus, ada triathlon jelas. Terus, di sini juga ada ski. Jadi, kalau yang untuk seri winter atau salju. Di sini ada ski, ada snowboard. Ada ski touring. Terus, ada multi-sport. Ada workout. Training plan. History dan system. Oke. Setelah itu, kita lanjut ke tombol kanan bawah. Yang bisa kalau kita tekan dan tahan. Dia akan muncul seperti ini. Tampilannya. Aduh, oke. Jadi, ada apa aja? Yang pertama, di sini ada HR Vitesse. Terus, di sini ada battery usage. Terus, kayak di sini kayak nandain gitu lah. Battery kita berapa persen. Ada metronom. Ada ultramax. Fitur ultramax. Terus, ada navigation. Ada map. Ada map setting. Ada safe location. Ada satellite signal. Terus, di sini juga ada stopwatch. Ada timer. Ada alarm. Ada watch face. Ada night mode. Terus, ada sistem. Dan ini juga ada musik. Jadi, kita bisa dengerin musik di jam tangan ini. Caranya gimana? Nanti mungkin akan gue bahas di video reviewnya. Terus, ini ada kamera kontrol. Ada wifi sim. Terus, ada find my phone. Ada don't disturb. Terus, ada kompas. Dan podcast hardware. Dan juga ada oximeter. Dan juga ada oximeter. Kalau mau cek lebih banyak watch face-nya apa aja. Kita bisa buka aplikasi Coros-nya. Nanti tinggal kita ganti aja watch face yang ada di jam dengan yang ada di aplikasi. Jadi, kita ke replace gitu. Kita pindahin. Oke. Kita pake yang normal aja. Ini bisa kita ganti warnanya. Oke. Nah, terus. Kalau kita tekan tombol yang kanan bawah di bagian jam yang ini. Dia akan mengganti data yang ada di tengah-tengah ini. Yang di warna hitam ini. Jadi, ada altitude. Terus, ada heart rate. Ada step. Terus, ada kalori. Terus, ini kayaknya gue belum coba kalau ini apa. Kayaknya atau exercise time. Gue kurang tahu. Nanti bisa kita lihat lagi. Terus, kita lihat ke menu system atau setting. Di sini ada down this tab. Terus, ada activity interface. Background color, auto scroll, message and call alerts. Oke. Di sini ada pair phone. Ini gue udah pairing sih kemarin. Terus, kita lihat sensor. Ada aksesoris. Nah, untuk menambahin sensor itu. Misalkan kayak Corosport. Atau mungkin kalian mau tambahin aksesoris sensor lain lah. Untuk mendukung data kalian. Kalian juga bisa. Dan, menggunakan koneksi bluetooth. Jadi, bukan ANT+. Nah, di sini nanti dia akan searching gitu. Di sini ada wifi. Ada music. Kalau music ini, kita bisa nambahin headphone. Terus, ada headphone list-nya. Terus, ada playing. Nah, playing ini lagu yang ada di jam. Terus, more setting. Kalau kita cek di sini ada language. Nah, kalau language ini, ya bahasa ya. Bahasa ada apa saja. Coba kita cek. Di sini ada Jepang. Ada Italia. Ada Korea. Oke. Kalau dilihat sih, di sini nggak ada bahasa Indonesia ya. Tapi, apakah mungkin nanti ada. Gue harus update dulu atau gimana. Tapi, kalau untuk di jam yang saat ini, dia nggak ada bahasa Indonesia. Nah, kalau watch face kayak tadi. Sama. Backlight-nya auto. Terus, di sini ada all day. Oke. Ini bisa kalian setting. Worse hand. Jadi, kalian mau pakai jam ini di tangan kiri atau tangan kanan. Jadi, kita udah... Terus, ini ada light key shortcut. Ini apa nih. Oke. Di sini, ternyata kita bisa shortcut menggunakan light button. Oke. Coba kita ganti ya. Jadi, enaknya music. Atau... Oke. Coba kita music. Kita ganti music. Nanti kalau kita tekan light mode-nya. Light button-nya akan muncul shortcut music. Nanti kita akan coba. Ini ada tone. Kayak itu. Oh, ini. Coba kita coba. Oh, oke. Ternyata kalau kita aktifin tone ini. Atau kita tekan tombol. Dia akan muncul suara lah ya. Oke. Kita matiin aja. Oke. Gue juga baru tau nih. Baru gue otot-totik. Kita lihat. Alarm tone-nya. On. Ada suaranya. Oke. Terus, di sini touch screen. Nah, karena gue bilang tadi dia udah touch screen. Di sini ada always atau map only. Jadi, bisa kalian setting. Kalau cuma map only. Nanti touch screen cuma ada di map doang. Tapi kalau always. Kalian bisa pakai touch screen ini di seluruh jam. Ada auto lock juga. Di sini ada unit. Unit kayak satuannya. Kalau kalian biasa pakai kilometer-meter atau centimeter. Terus, celsius. Kalian juga bisa pakai satuan metric. Terus, kalau misalkan kalian pakenya mil, inch, atau fahrenheit gitu. Kalian bisa pakai yang imperial. Terus, di sini ada date and time. Oke. Setting untuk zona waktu gitu. Satellite system ya. Kita lihat di sini ada mode. Oke. Jadi, di sini standar GPS only battery life-nya itu 75 jam. Kalau standar GPS only. Tapi, kalau all system on, ini battery life-nya 45 jam. Terus, kalau dual frekuensi, battery life-nya ini 26 jam. Nah, yang dual frekuensi ini nanti gue coba kulik lagi gimana. Karena untuk soal navigasi gue kurang terlalu paham. Jadi, daripada salah nanti meningkan gue cari dulu infonya. Terus, ini ada satelite sinyal. GPS satelite location data. Terus, GPS mode. Oke. Di sini ada keterangan ininya ya. Arti dari dual frekuensi itu apa. Terus, all system itu apa. Sama standar GPS only itu apa. Oke. Satellite system. Terus, design and map. Map direction. Heading up. Atau, not up. Map style-nya bisa di sini ada topo, ada landscape, atau hybrid. Atau, not map. Oke. Kurang lebih, kayaknya, first impression gue sama jam. Corus Apex 2 Pro. Kayak gini. Dan, untuk ukurannya yang gue bilang tadi 46 mm, yang cukup besar. Tapi untuk tangan gue yang kecil, ternyata dia masih masuk. Jadi, nggak terlalu kelebihan nih, si strap-nya. Oke. Dengan warna hijau yang kirain bakal ngejreng. Ternyata dia hijaunya tuh hijau, yang gelap gitu, yang kalem. Jadi, ya untuk orang yang nggak mau terlalu nyentrik gitu, kelihatannya ini masih aman warnanya untuk tampilan. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Kayak biasa, jangan lupa klik like, komen, dan kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Terus, kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram, atwarinasiaofficial. Kalau kalian suka TikTok-an, kalian juga bisa follow TikTok kita di atwarinasiaofficial. Nah, kalian juga bisa nih, beli Coros Apex 2 Pro ini di website wia.id atau marketplacewerinasia. Gue Maul, sekian. Terima kasih.